Sebelum tahun 2013, data dan informasi kepemiluan di KPURI adalah barang yang sulit diperoleh, karena bentuknya konvensional dan paradigma umum yang masih menempatkan data pemilu sebagai produk rahasia. Untuk memperbaiki hal ini, perlu DEM mengagas Application Program Interface Pemilu, atau API Pemilu, di awal tahun 2014. API Pemilu adalah program untuk mengumpulkan dan membuka data kepemiluan di Indonesia. Kemudian, kami kelola ke dalam format Open Data. API menghasilkan beberapa event untuk memproduksi aplikasi-aplikasi bernama Hackathon, Code for Food. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, KPURI melangkah maju menuju bentuk advance dari keterbukaan informasi publik. Komunitas ini memenuhi semua persyaratan untuk mereka bisa berpengaruh dalam pemilu Tukama Pemilu Presiden yang akan datang. Untuk masa depan, saya pikir aktivitas ini mungkin akan berkembang di KPU. API Pemilu meyakinkan KPU untuk mengintegrasikan program Open Data dalam lingkai kerja penyelenggaraan kepemiluan guna menghadapi pilkada serentak. Pada tanggal 12 September 2015, Perludem menandatangani MOU dengan KPURI untuk pelestarian API KPU yang berjangka waktu 5 tahun. Open Data Pemilu secara perlahan memperkuat fondasi keterbukaan informasi publik di ranah pemilu. Sehingga kemudian, API Pemilu berhasil mengintegrasikan agenda Open Data ke aspek kepemiluan. Dan pada akhirnya, berhasil mentransformasikan diskursus yang pada mulanya hanya milik CSO, kini menjadi milik negara. Kini API telah menginspirasi agenda Open Data Kepemiluan di Indonesia. Sehingga kerja-kerja transparasi dan agenda keterbukaan informasi publik berjalan secara akseleratif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.